Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Alan Dan pada video kali ini aku akan bahas mengenai Penggunaan minoxidil 5% terhadap wanita Banyak perempuan yang berkomentar di kolom komentar channel saya Dan ada juga beberapa yang memang chat langsung sama saya Dan beberapa di grup juga yang bertanya Kenapa tidak boleh pakai minoxidil 5% untuk perempuan Nah, pada video kali ini aku akan bahas Mengenai beberapa efek samping yang mungkin ditimbulkan Bagi wanita yang menggunakan minoxidil dengan kadar 5% guys So, pantengin terus channel ini sampai akhir Supaya informasi ini dapat menjadi pengetahuan juga bagi kalian Khususnya bagi para penderita alopecia androgenia Dan jangan lupa guys untuk terus mendukung channel ini Lebih maju lagi dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol notification Dan bagi kalian yang ingin sharing mengenai kebotakan Kalian bisa langsung gabung di grup whatsapp ataupun grup telegram Yang sudah aku tulis linknya di description box Dan bagi kalian yang ingin langsung chat Kalian bisa langsung DM di instagram Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi antara sesama alopecia Kalian bisa lebih bersemangat lagi bahwa kalian tidak sendiri guys Dan kita bisa saling support untuk kembali menemukan rambut guys Oke guys langsung aja kita akan bahas pada pertanyaan Efek apa saja yang dapat ditimbulkan dari minoxidil 5% pada wanita Yang pertama adalah yang disebut dengan hipertrikosis Hipertrikosis ini merupakan terjadinya pertumbuhan bulu pada anggota badan guys Jadi yang disebut dengan werewolf syndrome gitu ya Atau yang disebut dengan sindrom manusia serigala Hal tersebut dikhawatirkan timbul bila penggunaan minoxidil 5% dipakai pada wanita guys Efek tersebut cenderung beresiko untuk wanita yang menggunakan minoxidil 5% Sehingga para dokter menganjurkan kadar minoxidil yang dikhususkan untuk wanita adalah Kadar minoxidil 2% saja guys Dan efek samping yang dikhawatirkan terjadi pada wanita Dengan menggunakan minoxidil 5% adalah hirsutisme Hirsutisme ini sama halnya dengan hipertrikosis Namun ini biasanya terjadi pada perempuan guys Yaitu tumbuhnya bulu-bulu yang biasanya tumbuh pada bagian tubuh laki-laki Seperti tumbuh bulu di wajah, tumbuh bulu di dada, atau tumbuh bulu di punggung Hal tersebut disebut dengan hirsutisme Atau tumbuhnya bulu-bulu yang biasa timbul pada laki-laki Tetapi terjadi pada perempuan Hal tersebut sangat beresiko bagi wanita yang menggunakan minoxidil 5% Dan bagi kalian yang masih ragu Dan aku akan menunjukkan beberapa jurnal yang memperkuat penjelasan tersebut Berikut merupakan jurnalnya guys Ini merupakan jurnal dari Rumah Sakit Otorita di Batam ya Di Sekupang Batam Merupakan disini kita bacakan Minoxidil 5% lebih superior dibandingkan minoxidil 2% Namun wanita lebih beresiko hipertrichosis, hirsutisme, ataupun hiper sensitivitas dengan minoxidil 5% dibandingkan dengan minoxidil 2% Nah ini yang menguatkan penjelasan tadi ya guys Nah disini juga dijelaskan bahwa adanya hiper sensitivitas Hiper sensitivitas disini yang diakibatkan dari efek respon imun yang terlalu sensitif guys Biasanya timbul seperti alergi atau eritema, kemerahan yang berlebih Nah ini juga dapat ditimbulkan mungkin pada wanita yang menggunakan minoxidil 5% Kemudian yang memperkuat lagi kita akan lihat Ini masih dari Fakulta Kedokteran yang Universitas Lampung Nah disini disebutkan ada risiko yang lebih tinggi dari hipertrichosis wajah Dengan penggunaan sediaan 5% pada wanita oleh Candraska 2018 Nah dari dua jurnal tersebut sudah memperkuat penjelasan bahwa Sebaiknya para wanita tidak menggunakan minoxidil 5% Tetapi dianjurkan untuk menggunakan minoxidil 2% Dan minoxidil 2% tersebut sudah dapat kalian dapatkan di apotek-apotek Atau kalian bisa dapatkan juga di online shop dengan mudah guys Oke guys itu dia efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan minoxidil 5% pada wanita Mudah-mudahan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalian Khususnya bagi para penderitia alopecia androgenetic Dan bagi kalian yang ingin sharing mengenai kebotakan dan pertumbuhan rambut kalian Kalian bisa langsung aja chat pribadi di Instagram at Alansahlan Atau kalian bisa langsung saja gabung di grup Whatsapp Yang linknya sudah aku tuliskan di description box guys Terima kasih atas perhatiannya See you guys